Intro Sampai jumpa dipakai itu sempat mp untuk nah kemarin ini kayak begini Pak udah kita urus 25 tahun sekarang diginiin Pak mau dibangun makasih banyak berhasil ya mudah-mudahan ya CPNS siapa siapa CPNS siapa ya saya Pak coba ngomong dibangun lah Pak yang kemarin udah kami Citi Movitato ya diwabik kami iya saya Pak buru buru mana di Nurul Yakin Sertifikasi SK1 sudah semuanya Pak 2 sudah tinggal SK saya yang belum maksudnya yang buru bangun kemarin juga yang kami mengajukan perbohonan kemarin mohon dibangun dari Pak Canggori itu juga harus menemukan Ska belum turun maksudnya kita lihat saya cekong ini dari masyarakat ini berkasi udah bakasnya udah dididikkan oh gitu iya iya Tuan Pak saya dosen Pak sudah 9 tahun mengerjakan ini sudah kemosong antara saya di duduknya oleh penduduk-penduduk pintunya pun di jebol begitu jadi semua sudah keluar dari Ska Menteri apa sudah Pak semua sejelas cuman orang-orangnya pada nggak mau keluar itu tapi nama siapa? tersama kakak Tersama kakak Pak Haji Santor Hadi Hadi ini siapa yang? Haji Pak Cahanya? saya adiknya saya dokter di wilayah Kak Rolini ini Sanku ini ini dia ingin membangun kesanfren disini tetapi masyarakat ini masyarakat nggak nggak mau keluar ya baru-baru sampai gitu Pak dia nggak mau keluar berapa luarnya itu? 3800 oh banyak banget ya iya jadi membuat kesanfren oleh kakak ini Mereka udah ada mungkin 8 tahun, 9 tahun begitu, karena kakak saya pergi kian kembali, jadi saya dulu di Jepang, jadi saya baru kembali. Kedua bangunan ya, kita cek dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Pak, karena ATM saya nggak bisa di Jepang, jadi dari Uskup, kita tolong, karena kita ada pengalaman kawasan, itu ijin sementara, ini IMB. Bikin apa? Dan gereja? Bukan. Rumah Yati Piatu yang udah mau rokok, ini tadi mau di inovasi, cuman kan ada perbedaan antara SIPPT dengan yang di Jepang, ini kan di Jepang, ini kan di Jepang, ini kan berarti untuk DKI juga Pak, jadi kalau kita nggak bisa bangun-bangun, susah. EMP sementara ya? Iya, EMP sementara. Kenapa TEMU? Dari tahun 2019, ATM-nya nggak dapat-dapat, nggak bisa di gunain, jadinya dapatnya cuma buku doang. ATM-nya atas nama siapa? Atas nama Ibu Warniti. Oh, sudah iya, ATM itu apa? KJP atau... KJP atas nama siapa? Atas nama Ibu Warniti, Jepang, 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 Jepang. KJP itu atas nama anak-anak? Iya. Tidak atas nama Ibu Warniti ya, ya, nama anaknya ya, nggak bisa. Iya kan, ini? Iya, gini kan kalau mati ya, saya... Iya, kalau ATM ya... Iya, itunya atas nama anaknya, Rp30.000. Ini ATM-nya belum jadi, ATM-nya kan belum jadi, saya minta dipercepat, gitu. Itu pasti jadi, gitu ya, pasti jadi, ini baru diambil, ini baru diambil, ini baru diambil, ini baru diambil. Iya, belum pernah ngambil, itu cuma dikirin-kirin aja, gitu ya. Belum pernah ngambil, saya. Belum pernah. Makanya, eram saya, belum pernah ngambil, saya. Jadi, saya minta ATM-nya segera dibikin, gitu. Pak, asal tanda tangan. Ini kalau saya biar Bapak baca nanti, dari saya. Bapak baca nanti, saya belum sulit lama. Makasih, Pak, ya. Ada masukan untuk pasal berkasnya, Pak? Kan, ini tanda tangan bawah saya, sudah terpengkap, sudah lengkap berkasnya. Apa, kamu apa? Aduh, semua itu, tapi di tanda tangan. Oh, iya. Ada tangan dong, Pak? Iya. Oke, anu semua itu, nanti kita cek, betul ya. Gini, Pak. Kita kan warga, tahu banyak. Nggak, udah ngecek, ada yang kosong, saya nggak boleh menyewaknya. Boleh menyewak dong, Pak. Iya. Nanti akan dicek banyak yang kosong, tapi juga banyak yang mau. Banyak yang mau, ya. Nah, nanti kita lihatannya, ya. Perbaikan untuk Basri, Pak. Kebetulan, beberapa rekan saya pernah kejadian keselakaan di Basri. Karena, iya, separatornya itu nggak ada tandanya, Pak. Jadi, saya ingin supaya ada review, maaf, Pak. Ini baru aja kemarin, saya hanya memberikan masukan supaya... Iya, 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 iya. ...supaya, maaf, ada rambunya, gitu loh, Pak. Iya, iya, betul. Iya, 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 ini. Hai Hai Terima kasih. 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 Atau menyeluruh, kita lihat. Ini yang pertama yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, kita evaluasi tentang hitway dari Transjakarta yang beberapa kali ini tidak tepat waktu. Salah satu penyebab utama adalah jalur Transjakarta sulit untuk disterilisasi dengan kepadatan yang luar biasa. Makanya hitway di beberapa halte itu memang cenderung tidak tepat waktu. Ini perlu dievaluasi. Tentang penambahan, penambahan armada Transjakarta itu pasti kita lakukan. Ini yang kedua tentang evaluasi Transjakarta. Untuk kendaraan Transjakarta itu mencukupi. Untuk beberapa konditor, penting misalnya konditor satu mencukupi. Mau tambah berapa mencukupi. Persoalannya adalah apakah Transjakarta itu tepat waktu di halte sehingga penumpang tidak menumpu. Karena berbagai macam kendaraan di lapangan, maka memang kita maklumi bahwa beberapa halte itu tidak bisa tepat waktu untuk Transjakarta. Jadi masih dalam kajian secara menyeluruh. Ada perut dan kontrak, saya mendengar. Saya mendengar dan saya mencermati termasuk dari beberapa LBH misalkan. Termasuk juga darmantik, institut transportasi ya. Mereka menyampaikan bahwa akan ada sosialisasi dan akan ada FGD. Sebagaimana hasilnya. Saya minta pada disub, BPTJ dan di lantas juga melibatkan kelompok-kelompok ini di dalam mendapatkan masukan, kajian. Sehingga opsinya ini betul-betul bukan hanya bisa diambil tapi betul-betul bisa dikerjakan bersama. Pak, si tawuran di Johar Baru pindah-pindah Pak. Tunggu yang ditutup di sini, tawuran di Johar Rusun. Nah, ini ada kelanjutannya nggak Pak? Gimana tindakan dari Pemprov sendiri? Karena kan kita tahu ini kan sudah memasuk ke ASP2 nih Pak. Dan warga Rusun juga mereka banyak beralasan bahwa setelah ganti nama mereka tidak disubsidi lagi atau seperti itu. Begini, untuk penghuni Rusun itu subsidinya full. Baik subsidi operasional pengelolaan Rusun maupun subsidi untuk keluarganya. Penghuni Rusun secara otomatis dia mendapatkan KJP yang Anda bisa hitung. Dia otomatis mendapatkan Kartu Jakarta Sehat. Artinya BPJS kita akan tanggung. Dia mendapatkan subsidi transportasi. Dia naik Transjakarta, dia kemana-mana gratis. Dia mendapatkan subsidi untuk kebutuhan pokok. Kalau sampai kewajiban dasar dia tidak dia penuhi, yaitu iuran, gotong royong di dalam sewa Rusun yang jumlahnya antara 200 ribu sampai ada 400 ribu per bulan, itu sudah keterlaluan. Maka perlu dievaluasi. Kalau itu adalah warga yang kena relokasi, itu masih ada pengecualian. Kenapa itu? Kalau warga lama, ya ini perlu dievaluasi. Kenapa? Kalau mereka tidak kerasan tinggal di situ, tidak mampu, ya sudah banyak itu yang antri. Ada tadi yang di depan waktu doorstop menyampaikan, dia nunggak 16 juta. Rumahnya digembok. Tapi dia ada keinginan kuat untuk mengangsur. Kita bebasin kok. Yang penting itu niat baik. Niat baik masing-masing kita bertanggung jawab. Sekali lagi kita ini berusaha mendidik warga. Mendidik warga. Tidak sekedar memanjakan dan sekedar memberikan ikannya begitu saja. Untuk hidup di Jakarta itu perlu memang perjuangan. Memang hidup perlu dengan perjuangan. Kan gitu kan? Tidak boleh hanya dengan menuntut haknya. Hak-hak dia sudah kita berikan sangat besar. Dengan berbagai macam subsidi dari Pemprov. Ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada seluruh warga penghuni rusuh. Kalau dianggap bahwa kita tidak memberikan pelayanan kepada mereka macam-macam seperti ini, yang merasakan ke mereka. Termasuk sekolah anak-anaknya, termasuk beberapa unit kita berikan feeder bus. Kalau alasannya pekerjaannya itu jauh dari tempat lokasi gitu ya. Banyak warga Jakarta yang rumahnya Bekasi, yang bekerja di Jakarta, rumahnya Depok, rumahnya Tangerang. Ya enggak? Penindakan dari Pemprov sendiri apa? Penindakannya sekali lagi. Kalau mereka memang tidak mau ada niat untuk bayar, ya sudah. Silahkan. Barangkali ada tempat yang lebih baik dan lebih murah, silahkan. Yang perlu saya tekankan adalah niat baik. Niat baik sebagai warga negara, niat baik. Kami sudah memberikan berbagai macam subsidi dan kebijakan. Sekarang tinggal bagaimana niat baik dari para penghuni rusuh. Itu saja. Pak data dari CLU itu kan banyak pengaduan masyarakat ke kelurahan yang tidak lanjutin Pak. Anggapannya gimana? Saya minta pihak CLU dan kita untuk memverifikasi laporan. CLU itu membantu kami, membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi warga dengan cepat dan tepat. Makanya kita ada program crop, cepat respon opini publik. Tapi perlu diklarifikasi. Kalau itu persoalan-persoalan yang sangat sederhana, yang harusnya bisa dikerjakan oleh warga sendiri, kenapa tidak bisa diatasi? Misalnya untuk menggeser, misalnya ban yang ada di pinggir jalan, kenapa sih nggak sendiri? Itu kalau dimasukkan di CLU. Nah oleh sebab itu saya minta untuk laporan CLU yang sifatnya substansial. Yang memang membutuhkan kita untuk menyelesaikan persoalan. Misalnya got mampet, misalnya ya. Atau ada saluran yang bolong dan membahayakan warga, ya kita akan cepat. Atau pohon yang ini mau akan tumbang, kita akan cepat datang gitu ya. Tapi kalau persoalan yang sepilih, begitu loh. Lalu jangan warga. Makanya saya selalu sampaikan bahwa prinsip kepedulian kepada lingkungan dan kontrol-kontrol itu penting juga. Kami akan tetap bantu ya. Dengan petugas PPSU yang kerjanya itu kita bikin shift. 24 jam belum mereka kerja. Ya ini. Jadi kita akan verifikasi laporan dari CLU ini. Jangan kemudian, misalnya terasa subjektif, nggak suka sama seseorang ya. Widem terus aja. Di mana kirim. Kita bisa melacak jamnya, tempatnya gitu ya. CLU bisa melacak juga. Saya sudah sampaikan bahwa tolong diverifikasi. Sehingga laporan yang melalui CLU jangan hanya dilihat dari sisi jumlahnya. Tapi kualitas dan substansi laporan itu menjadi penting. Pak lokal yang menuju pelawuran di Johar Baru pindah-pindah, Pak. Bagaimana disipasi tulisannya, Pak? Persoalan ini saya selalu mencurigai ya. Tawuran ini modusnya bukan sekedar tawuran. Tapi ada provokasi ya, entah dari siapa begitu ya. Saya khawatir yang di masa lalu mudah-mudahan nggak terjadi sekarang. Dengan ada tawuran, narkoba masuk. Ya, seringkali begitu. Ada tawuran, narkoba masuk. Saya sudah beberapa kali ke jalan tambak. Yang mereka cerita. Dulu kan selalu ya tambak sama manggaraya. Saya sudah kesana begitu. Di sana itu dia bilang, mereka bilang begitu ada tawuran barang masuk. Ini juga dikaji ya. Jadi apa akar persoalannya? Nah ini ya, kalau ini masalah narkoba. Yang kedua, kalau akar persoalannya adalah tidak adanya saluran bagi warga untuk berekspresi, ya kita jawab bahwa kita gencar untuk bikin air pitra. Makanya air pitra itu akan kita bikin di lingkungan-lingkungan yang padat penduduknya. Supaya mereka bisa beraktifitas. Jualan baru memang dari dulu. Beberapa sudah menurun, ini mulai kambuh lagi nih. Jadi gitu. Sebelumnya kan jalannya ditutup waktu sepindah lagi. Ya memang. Enggak, kalau itu enggak lah. Tutup itu kan untuk efek jerah saja. Kalau tutup ini cuma jalan ditutup dong. Enggak boleh gitu ya. Enggak boleh. Tapi mari kita selesai kan apa akar persoalannya. Yang saya khawatir, kalau akar persoalannya salah satunya adalah narkoba. Ini yang kita khawatirkan. Makanya saya minta pada para tokoh masyarakat di lingkungan untuk tetap menjaga lingkungan. Supaya jangan sampai itu kita lengah, narkoba masuk. Pak, kemarin yang ada soal supporter bola yang minta itu gimana Pak? Kita ini ya. Ya tentu saja kita berduka ya. Dengan cara seperti itu. Kok bisa loros? Maksudnya loros itu petang sana dan sebagainya itu ya. Jadi kalau pesan saya sih, mari kita konsentrasi pada peningkatan kuat. Kita sendiri gitu ya. Termasuk KONI ini kan rame. Untuk pembelian anggaran untuk HIPA untuk KONI, atlet ya. Kemarin sempat ketemu ya. Ini terkait dengan ini. Kita seringkali kan seperti ini, tapi substansi kita lupa. Bayangin, si GIM kemarin kita urutan nomor 5. Padahal sempat lagi, esens GIM. Makanya ketika ketemu sama KONI, ini saya sampaikan bahwa kami itu lebih fokus pada atletnya. Kalau bantuan-bantuan itu langsung ke atletnya, ke pelatihnya, kami langsung memberikan. Ya, kami langsung memberikan. Untuk urusan KONI, silakan gitu ya. Di selesaikan sendiri, kami gak akan ikut campur. Ini persoalan olahraga ya. Jangan hanya sekedar korban itu, itu dampak ya. Bagaimana kita kehilangan fokus untuk peningkatan kualitas olahraga kita. Pak, saya mau tanya, apa benar kalau untuk yang melanjut usia, dan dia tidak mampu, apakah nanti akan dipindahkan ke dinas sosial tempat di Jombo? Kita lihat kasus, baik kasus. Kalau mereka bisa dibantu lewat basis, dari kami kami akan bantu. Tapi kalau dia sendiri, coba, dia sendiri sudah tua ya, sudah butuh perhatian khusus gitu ya, maka sebaiknya dia diarahkan masuk di panti, supaya kita bisa rawat dengan baik, kalau sendiri. Tapi kalau masih ada keluarganya, ya monggo silakan. Kita lihat ya, tidak bisa langsung di generalisir. Kita lihat kasusnya seperti apa ya. Pak, bagaimana peranggapannya, para riders kan akan melakukan aksi menolak larangan motor itu gimana, Pak? Kan belum. Jadi yang aku bilang tadi pada deputi, deputi Bupendus, jadi saya sampai dalam rapi. Kajian belum sampai kepadanya. Kajian dari BPDG, dirantas dan disuruh. Setelah kajian masuk, baru kita akan putuskan. Bagaimana opsinya? Apakah, yang jelas kalau opsinya, itu tidak boleh sama sekali jam 6 pagi, sampai dengan jam 10 malam, saya nggak setuju. Kan ada opsi yang lain. Misalnya jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, jam 4 sampai dengan jam 8. Itu kajian pertama, dan misalnya opsi yang lain. Yang kedua, perlu dikaji, apakah semuanya, atau menyesuaikan dengaran dampak, dengan janjir, dengan jelas. Dan kita coba ini, dengan cara seperti itu, bisa kita lihat, bisa kita evaluasi, bagaimana dampaknya. Baru setelah itu, keputusannya, jadi ada tahap kajian, opsi, sosialisasi, baru uji coba. Hari Sabtu ini, perencanaan, Pak, luar biasa bagaimana, Pak? Pak, ini rencananya hari Sabtu ini? Ya, nggak apa-apa. Kalau aksi, kalau pulih saja. Pak, luar biasa itu, uji coba-nya bagaimana berarti? Belum tentu. Belum dihati-hati saya, Pak. Jadi belum tentu 12 uji coba? Belum tentu. Nanti aku saya tanya kepada disiuk, sama PPTQ, dan di atas. Apa, tanggal 12 itu, ya, opsi itu tetap di, jalankan itu tidak. Nah, usinya seperti apa? Kan dia katakan, jam 6, pagi sampai jam 10 malam. Belum dihati-hati apa? Pak, berjalan di nasional, kenapa di, eh, berjalan di trotor, kenapa di berpanjang, Pak? Terus berpanjang. Kenapa itu, Pak? Ya? Kenapa? Karena kemarin, 10 ribu lebih. Dan saya pikir, efektif, karena apa? Karena kan kita terus bangun trotor. Anda tahu, kita bersama-sama trotor, ini dalam tahap internalisasi. Kepada mereka, supaya trotor kembali ke fungsinya, untuk para pejalan kaki. Itu ya, bukan untuk pemotor. Tidak boleh di situ, ya. Ini dalam rangka tertip itu. Tetap kita berikan dengan sampai. Dan bulan September ini, ya, nanti akan disampaikan juga, ya, pada disiuk, sama-sama prokinti, ini dengan sanksi. Kemudian kan masih buat sosialisasi, ya. Sanksinya pertakap nanti. Pak, warga kena... Pak, itu galian-galian, Pak, PLN ataupun Telkom yang semberautan. Kira-kira ada sanksi nggak, Pak? Kayaknya semakin banyak gitu, galian-galian yang semberautan. Kemarin udah ketemu. Kemarin ketemu, terus kemudian kita beritakan bikin ducting. Ya, bikin ducting. Dan untuk pilot project. Bukan hanya PLN, PLN, PDAM, Telkom, dan operator yang lain. Ya, ketemu, kemudian bikin ducting, dan pilot projectnya gimana? Sanksinya? Pak, warga kena-kena-kena. Sanksinya? Sanksinya bikin ducting. Pak, minta-kapan nanti, Pak? Pak, untuk sertifikasi kolauding. Kalau itu panjang lagi, Pak. Kalau panjang sedikit lagi, Pak. Kan di wilayah terlalu cepat. Terima kasih. Terima kasih.